Maukah kamu nikah sama aku? Ini Yura Cantik ya Kok bisa deh bang? Apakah ini semua jalanku? Ini pilihan Bra! Bersambung Roti 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 Gapak Sama pokok pokok lagi Aduh, gawat-gawat mas, tuar si geding Keadaan unit gawat darurat Pokoknya betul-betul gawat Tuh bang Roti Kenapa sih? Udah 3 hari mulutnya Manyun melulu Ujungnya Lihat Ujung mulutnya Lancip Ujung tombak Memang kenapa? Udah 3 hari ini dia gak mau makan Gak mau minum Gak mau mandi Ya kalau gak mau makan sih Alhamdulillah justru ngurangin jatah beras Gak mau mandinya ini Ih 3 hari gak mandi Bayangin Jarak 3 meter Oh kambing Ah saya gak ingin saya ya Saya juga gak mandi Lalu saya emang ketahuan Mau kebon binatang Eh terus kenapa sama begitu? Dia dapat surat ancaman dari bapaknya Agar tahun ini segera menikah Nah Jangan kata menikah Jangan kata kawin Pacar aja belum punya Wah Apa yang mau dinikahin? Nah makanya Daripada si Dery sebulan gak mandi Daripada bau yang menyebar ke seantara komplek ini Tapi baik kita cariin perempuan Buat dijadikan calon istrinya si mas Dery Iya kan? Iya Setuju gak? Betul betul Nah barangkali tukang Rocky punya channel Perempuan mana yang bisa dijadikan calon istri Ada maka Ada 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 Setiap pagi ada gadis cantik bawa mobil lewat disitu mas Ah bohong kamu Benul Saya kan tiap pakai Iya Cantik Jangan begini Safe pula gitu Tunggu disini Ya sabar dulu Waduh Mulutnya masih lancip terus Gembira sedikit Hujan gerimis aja Ikan bawah dihasinin Diri jangan manyun aja Pokoknya bulan sabar bakal dikawinin Masalah calon istri gak usah dibingungin lagi Jadi di dekat lapangan sana Ada perempuan yang setiap hari lewat situ Nah rencananya Cewek itu bakal calon istrinya Dery Tapi sebelumnya Kinanjar Cegat dulu itu cewek Kemudian kenalan lu Begitu udah akar Baru dikenalin sama Dery Setuju? Eh model kayak lu Kalo dikenalan sama cewek Kan gua tau otak lu Terisosot sendiri Enggak Lu Eka roti disini lu Eh Iya Betul ada cewek yang tiap hari lewat lapangan Bener mas Ceritanya begini Saya kan jarang lewat situ Terus tiba-tiba saya lewat situ Saya lihat ada mobil lagi parkir Terus saya berhenti saya Kebetulan balik Udah 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 Cakep gak cakep gak? Udah 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 ini sebagai Udah ini lewat Udah begini aja Skenario gue yang bikin Ya Lu pura-pura jadi rampok Terus kan waktu lu todong dia tereak Jagoannya datang Kita berantem pukul-pukulan Udah gue pukul, lu lari Jadi pukul lari, lari Sip, sip Jadi apa? Nggak ada lu Nggak bisa jadi asisten rampok gitu Lu kira sutradara pakai asisten? Nggak ada, nggak ada Nggak jadi apa-apa? Nggak Mas tadi Ada apa, Pak? Malah ada apa Saya ini rampok Turun Turun Saya ini rampok Rakan Lompat kamu, perhiasan kamu Dan juga diri kamu Ayo Tolong 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 saya dirampok Awas lu Sekali lagi masuk sini Gue bunuh lu Gerangan apa yang terjadi? Saya dirampok Apa yang hilang? Belum ada sih Syukur Tapi saya mengucapkan terima kasih Sama Mas Kalau Mas gak datang Pasti perhiasan saya sudah hilang Itu biasa Tugas Satria itu melindungi wanita Jadi ucapan terima kasih tidak perlu Ngomong-ngomong Mas tinggal di sini Oh iya ini? Alamat kantor Alamat rumah Ada di sini Ngomong-ngomong Siapa namanya, De? Saya Lilis Saya Diri Perkasa Oke Barangkali saya tidak bisa hadir malam itu Tapi saya akan kirim satu orang utusan buat hadir Oke Selamat siang Bos Ngomongnya kok gitu sekarang, bos? Kamu tidak tahu saya baru pulang cuti dari Amerika? Oh Kalau dari Amerika Ngomongnya Amerikan Iya, iya Iya, iya Iya, iya Oke Ada apa kamu berani datang-datang di sini di kantor? Begini, bos Saya mau kasih tahu Komar hari ini gak masuk Badannya Merah semuanya, bos Jadi ada rencana dia matinya, kapan? Nunggu THR, bos Oh, kalau begitu THR tidak bisa tidak diadakan sama sekali Wah, gak mati-mati komarnya, bos Hmm, ya begitu ya Begitu saja Tapi Kebetulan kamu ada datang di sini Saya ada urusan penting buat kamu, ya Iya Hmm, ada satu penitia Pentiasuan mau bikin malam dana Yes Jadi kamu mesti datang dari utusan dari saya Yes Oke, iya Bagus, bagus Halo Oh, tunggu sebentar ya Barry Dad Apaan sih orang lagi ngomong sama Amerika-Amerika Ini cewek yang kemarin Hah? Yang kemarin Halo 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 Ini Mas Derry ya Iya, sayang Mas Derry di sini Gimana? Sudah mandi kamu? Udah tuh Bagus Udah makan belum? Udah juga Bagus Berarti kamu udah cantik dong Ah Iya Kenapa? Minta tolong Aduh, sayang Apapun untukmu Akan aku lakukan, sayang Iya Hehehe Kemana? Jalan-jalan Kapan tuh? Besok malam Besok Wah Kalau besok gak bisa Ada tugas dari bos Jangan Jangan sama orang lain dong, sayang Wuh Pokoknya gini aja Saya bisa deh berangkat sama kamu ke disco besok Hehehe Perkara tugas bos Saya sikirkan Hehehe Beres, sayang Sunda Ya Ya, beres Hehehe Sunda Rinda jauh, sayang Hehehe Dari masmu seorang Dadah Kencangan dikit dong Jangan males micitnya Gimana sih? Ini juga udah kencang Mas Komar Pokoknya tenang aja Kalau saya Diangkat jadi pimpinan redaksi Bukan Derry yang saya angkat jadi wakil Kamu Ya betul Iya, makanya kencangan dikit Aduh Ketia dulu Mas 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 Sekarang gini dan mas Komar Nolongin saya Apalagi sih Saya besok malam ada janji Mbak pacar saya mas Terus? Sementara itu Bos nyuruh saya Gantiin beliau Untuk hadir pada Acara malam dana Nah, gimana kalau mas Komar yang datang Menggantikan saya Hadir di acara itu Kamu gimana sih? Kalau bos nanya kenapa Kenapa itu gimana nanti? Ya, bilang aja saya sakit Kan beres Perkara sakitnya apa? Terserah mas Komar yang atur Terserah mas Komar yang datang kembali Jadi, sampai kita mau besok Oke? Terserah mas Komar yang datang kembali Saya biasanya setiap pagi Diberi sarapan Oleh istri saya Ketopra Ketopra Kemudian Tadi pagi Karena diberikan Rochi dengan keju Jadi, mulut saya Tambah jontor Seperti ini Lalu Kamu berani nonggol Di sini Tidak saya panggil Saya mau kasih tahu Bahwa Derry itu sakit sekarang Sakit Oh Jadi Derry juga ada rencana mau mati Of course Dia juga ada rencana mau mati Hehehe Jadi, dia kasih tugas sama saya Untuk hadir dalam acara Bapak nanti malam Oh, jadi kamu sudah dapat mandat Bagus Yes, bagus Iya Derry Derry Cepetan dong Lirno punya cewek Di rumah ini sehari Sama tujuh kali Mandi berapet Gila Nah, ginanya harus tahu dong Kalau tiba-tiba serikandi datang Kan adun ada wami Gak 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 Mandi-mandi dong Tapi jangan habisin air Gak 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 Assalamualaikum Gak Mas Geri Mas Geri Atau? Ada Di dalam Gara-gara Cukang roti Gara-gara Masih cewek Sama Derry Sekarang Dia mandi Sehari Tujuh kali Bayangin Saya akan kemanggian mandi Barunya pindah ya Mas Geri Ya, masa diberangin Sama bau Sama kamu Ya, kan untungan Sekarang saya Dekati cewek Buat Iya Aduh Aduh Ektim Ektim Perjaga Perjaga apaan Jangan Dipata-patahin Muka Udah Bonyok Dibonyokin Ya, itu dong Ini kan gara-gara Mas Geri Mas Geri Saya taruhin cewek Saya udah Membangkit dia Pura-pura Jangan Rampok Terus dia Nolongin Ceritanya Ceritanya Jadi hero Parawan Saya digabukin Beneran Astagfirullah Makanya sekarang Saya dari puskesmas Meminta ganti rugi Mas Geri Yang mana Apa Ada apa Kemeruti Ini Mas Geri Ini Kuitansi Pengobatan diri saya Semuanya Rp150.000 Pengobatin apaan Ini Mas Geri Nggak lihat Pada penjol-penjol Sama tangan saya Kok ke saya Mintanya Nah Kan perjanjian Mas Geri Waktu itu Pukulnya Bawang-bawangan Ini jadi Bener-beneran Ya saya Bada penjol Salah sendiri Kenapa lo nggak tangkis Nah perjanjiannya Katanya Nggak boleh ditangkis Berapa tadi Rp150.000 Wah Ini pasti penyakit lama Masuk semua disini Rp150.000 Daripada kasih lo Mendingan ngajak kekasih makan Dong Jadi Mas Nggak ada Mas Geri Mas Nggak diganti Tadi lo ya Mas Nggak diganti Syukur 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 Dari Dari Rp150.000 Dari Ganti Sini Ada Mas Komar Dari Kamu jadi centil Begini Apa-apa Musim bercinta Sudah tiba Mas Komar Kamu anak nomor berapa Kadang-kadang anak pertama Kadang-kadang juga anak kedua Kok bisa gitu sih Habis anak kembar sih Oh anak kembar Kalau Mas Geri kembar juga Oh enggak Mas Geri Anak tunggal Jadi Harta warisan orang tua Dari Jatuh langsung ke tangan Dari Semuanya Dengan demikian Masa depan Semakin cerah Oh Jadi masa depan Tergantung warisan ya 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 juga sih Chris Ngomong-ngomong Gimana kesan kamu Setelah jalan bersama dengan saya Kesan pertama saya Terhadap Mas Geri Mas Geri baru kelihatan tuh Kayaknya Mas Geri jarang makan gitu Maksudnya? Abis jalan dari pagi sampai sore Nggak makan, nggak minum Jangan ngeledek dong Kalau lapar bilang aja Lalu darling Karena ada janji sama kamu Saya suruh orang lain menggantikan saya Dalam suatu acara penting You tau Kalau saya hadir di acara itu Saya bisa jadi orang penting Yang bisa Kasih referensi kemana-mana Tapi kenapa kamu belum datang juga? Hah? Aduh Saya sudah belum mau tunggu disini Dari sore hari Mas Geri Sekarang kamu mesen apa? Untuk bapak kamu makanannya apa? Ibu kamu apa? Pesan Kalau perlu diwarus pindahin ke rumah Hah? Geri Katanya dia sakit Sekarang dia pacaran Wah Gawat Kalau dia tahu Dia bisa kasih tau istri saya Halo darling Aduh Tidak jadi disini batal ya Kita pindah tempat lain buat janji ya Di Mandarin Oh kata ini Dere Boong-boongan Beneran kok Stop 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 Tolong Saya merampok Bukan mbak Saya sudah gak cari rampok Saya Pengen minta tolong sama mbak Kenapa? Ya ini mbak Saya mau minjem duit buat berobat ke dokter Saya minta sama mas Dery Mas Dery gak ngasih duit Mas Dery? Iya Mas ke dokter Tunggu Ini gimana sih ceritanya? Ini mbak Mas Dery kan Pengen punya cewek Punya pacar Saya bilang Ada Setiap pagi lewat Terus dia bilang Saya suruh jadi rampok Nanti dia jadi pahlawan Pura-pura nya gitu Kirain saya mukulnya bohong-bohongan Bener-beneran Tiga hari saya gak datang Mana saya minta ganti ongkos Ke dokter gak dikasih lagi Apa bayangin mbak? Astaga Astaga juga Semuanya gak bener Dery Dery Tuh Gawat mas Aduh gimana ya Eh gini aja Gini aja mas Biar untuk saya Saya punya kembar Kembaran Kembaran Jadi yang satu sakit Yang satu enggak Eh gini aja Gini aja Kamu jadi dokter Jadi dokter Gini cepat Terus ngapain lagi Udah usah nanya Cepat ganti Ayo Dery Buka pintu Dery Dery Buka pintu Dery 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 Bentar Dery Dery Kamu ini bagaimana Biar sakit Sampai tidak bisa menggantikan saya Dalam acara kita Padahal Kemarin malam kamu saya lihat Pacaran ya Piting-piting Tinggal begini Hah Aduh Bos Kenapa Aduhnya keras-keras Dery Dery lagi sakit gawat Hei You kamar Kenapa ada disini Kenapa ada disini Jangan ditanya Dery lagi sakit gawat Ini siapa ini Ini kembarannya Dery Berantara Dera Dera namanya Kembar Dery Dera No Saya tidak percaya Mana Dery Kita lihat Dery Dery ada di kamar Kita lihat Dery Ayo Pelan-pelan Dery tidak boleh dengar suara-suara yang keras Dia akan dengar suara yang keras Langsung step-step Matanya terbalik-balik Pelan-pelan Eh 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 Tidak mau Abis Masih Dato Masih Setelah Setelah Oh Bagus-bagus ya Bagus Wah Mentah Terus gitu ya boleh lebih aww balik nih ini bagaimana kata dia pak ya aduh nah ini dia pak kasihan kasihan dia pak dari dari saya minta sorry maaf ya sebab kamu saya ada persangka buruk ya oh kasihan betul ini dokter sakit apa dia ini komplikasi panu keparu-paru mengakibatkan hepatitis Z penyakit baru ya komplikasi panu keparu-paru mengakibatkan hepatitis Z ini ada temuan turunan apa ini penyakit dia masih ada keturunan puluh pak terima kasih pak biar cepat sembuh ya dokter saya doakan pak itu saya sebut juga soal kredit macet pak mana saya tahu Dera ini bos bos sudah melihat diri keadaan diri beliau begitu sedih mengetahui ini Dera saya minta maaf ya sudah berpercangka buruk terhadap Dera Mas Dery Mas Dery kok Mas Dery gitu ya saya gak asal Kak Mas Dery bisa sih main akal-akal lah pura-pura nolongin saya waktu dirampok Mas Dery gak jengbel tau gak pokoknya saya gak suka nanti dulu nona manis ini bukan Dery ini Dera sudah kembarnya dari Dery mana bisa dia sendiri yang mengaku pada saya kalau dia anak tunggal kalau begitu sepertinya ini ada yang tidak beres Dera coba kemari ikut saya ya eh omar kenapa kamu cinggir Gelsam ya juga kamu ikut mari Dery tidak ada Dery ha Dery tidak ada yang ada dokter dokter mana itu Dery tau Dery tadi sih saya lihat lontak lagi katanya sih nah ke depan oh kalau begitu ini dua akal-akal jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan dan klik tanda dan klik tanda dan klik tanda dan klik tanda